Sekarang kita berada di Gunung Berapi dan aktivitas yang akan kita lakukan di Gunung Berapi ini adalah untuk mendata dan merekam satwa apa saja yang hidup di sini. Karena kita ketahui, salah satu tempat yang menjadi ekstrim untuk ditinggali dan untuk bergembang biak itu adalah Gunung Berapi. Karena kita sudah mengetahui bahwa aktivitas vulkanik dan sangat susahnya mencari air adalah hambatan untuk makhluk hidup berkembang biak. Dan sekarang kita akan mendatanya satwa apa saja yang bisa bertahan di tempat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, saya berkunjung ke tempat ini. Jedanya sudah sangat lama sekali. mungkin 8 tahun yang lalu, terakhir kali ke sini. ini ada sedikit banyak perubahan. Kita nanti ke sana. ke atas puncak itu. Rutenya ada di sini. Tahu nggak, Sobat? ke atas puncak ini. Kemara gunung ini adalah hasil budaya kami. Sekitar 10 tahun. Tumpunya hanya segini. Tumpunya hanya segini. Yang itu... segitu. itu lumayan tinggi. Itu lumayan tinggi. Jadi... tahun 2012 kalau nggak salah saya nanam. tapi karena lokasinya kering kerontang begini. Jadi pertumbuhannya sedikit lambat. Tidak sedikit lagi. Memang sangat lambat. Jadi... yang umumnya mungkin bisa tumbuh... hampir 15... 12 sampai 15 meter tingginya. Ini mungkin cuma... apalagi ini 3 meter. Yang itu... berapa itu? sekitar 5 meter. Karena tempat ini ya tadi. sangat kering. Segini. sekitar... satu... dua... tiga... empat... lima... lima meter lah. Yuk kita kesana. Cari... satwa apa saja yang... bisa hidup di sini. ini hampir... separuh... nanti kita akan ketemu dengan... kawah berapi. untungnya ini... baru saja hujan. Jadinya... tanah yang... apa... pasir yang kita... pijak ini... tidak... longsor. ini... kita ketemu lagi... dengan... comara gunung. ini... lumayan besar. ini... berapa ini? satu... dua... tiga... empat meter lah. kurang lebih... empat meter. itu lagi ada. itu... kurang lebih... satu... dua... tiga... empat... lima... lima meter lah. kecuali... ranting yang atas tuh. ini... kenapa... saya itu menanam... cemara gunung. di lokasi yang sangat gersang ini. karena ya itu tadi. hanya... cemara gunung. dan... kalau ada cantidi... serta... beberapa tanaman lain... yang mampu... hidup di... tanah yang sangat gersang begini. kalau di sekitar kita itu ada... rumput ini. kemudian ada lumut. terus di sekitar kita itu ada... ya ini tadi. ada cemara gunung. itu juga cemara gunung. ada... banyak yang hidup. 40% lah dari... ribuisasi... tahun 2012. sisanya hidup. lainnya sih... mati. karena ya itu tadi. sekitar 40%. kita lanjutkan. cari... satwa yang di... atas sana itu. karena... dari tadi itu... bentar. ya sepi juga ya. nggak ada... suara... apa-apa. semoga aja di atas... ada... satwa liar. karena dulu sih sempat sih saya... bertemu satwa-satwa liar di sini tuh. tapi... cuma saya foto atau apa. sekarang kita... dokumentasikan... dengan video. untuk... teman-teman bisa... mengetahui. teman-teman bisa... sepi sekali. nggak ada... suara... hewan apapun. teman-an-an... tentan ketakan... t pedang... tapi kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata conkata-kata-kata-kata-kata-kata carepkatae. depan itu adalah kawahnya yang saya masuk tadi dan ada suara burung dimana dia ayo kita cari sebentar sebentar kayaknya di depan situ jenis burung ini dia tinggalnya itu di semak-semak jadi susah untuk melihatnya langsung karena dia sembunyi di dalam semak-semak disini ini teman sahabat semua selain ada satwa yang ini apa namanya burung atau hewan lain disini itu tempat tinggal dari semut ini sarang semut disini sangat besar sekali ini ini sebetulnya sudah dekat dia sebentar sebentar mana dia atau kita ke kawah langsung ini coba sambil kita tata alatnya dulu terus kita bisa mengamati dari kawah karena tempatnya itu agak tinggi dari tempat ini kawahnya itu ini ada edon vis disini tapi tumbuhnya gak begitu subur karena kalau musim kering disini sangat kering sekali ini kebetulan musim hujan jadinya semua tumbuh disini hijau ini rumput-rumput begini bisa tumbuh biasanya kuning semua nah kita udah nyampe di kawahnya kita kesana segar sekali udah ada disini itu kawahnya kita kesana ini disini juga ada rempesan kawah ini ini panas sekali asap panasnya keluar disitu kita ke kawah itu wah ini adalah kawahnya nah ini kuning-kuning ini adalah berera ini adalah kawah utamanya terkena panas ini kameranya kena uap dia bentar langsung buram bentar harus menjauh tapi ini perlu diketahui sobat ya gas yang ada disini ini ini tidak berbahaya ke paru-paru kita karena banyaknya yang terkandung di dalam uap itu 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 yang putih-putih mengepul kayak asap ini itu adalah sebetulnya air yang terpanaskan akhirnya jadi uap begini mengapa ini begitu sangat banyak karena ini sekarang ini seperti yang saya bilang tadi itu adalah musim hujan jadi air hujan yang yang kena ini yang turun disini itu akhirnya kena panas kemudian jadilah uap walau beberapa persennya adalah gas belerang tetapi ini tidak berbahaya ini asapnya ngenai kamera lagi jadi begitu sahabat ada sedikit info ada beberapa gunung yang gasnya itu apa yang keluar dari ini kawahnya itu beberapa tidak berbahaya termasuk di gunung ini karena ya itu tadi sebab dari uap ini uap yang begitu banyak ini sebetulnya adalah air hujan yang kena panas dari batuan itu yang kuning-kuning itu akhirnya berubah menjadi uap yang selanjutnya dapat kita lihat berupa menjadi asap yang tebal begini nah begini ini yuk disini cukup kita sekarang balik lagi ke sana kita cari itu burung-burungnya tujuan utama kita adalah mencari burung di bawah sana karena yang kelihatan hijau hanya ada di bawah itu kita balik lagi ke sana mudah-mudahan burung yang tadi ada suaranya itu ketemu kita ke sana dia dia ada di sini ini itu uniknya cari satwa liar itu padahal ada di depan saya malah saya enggak tahu murung apa dari itu ya itu itu selamat menikmati 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 selamat menikmati